Hai semuanya apa kabar? Ketemu lagi sama Coach Jessica dari PMM Academy. Dan hari ini kita mau main games yang seru banget. Dan gamesnya itu bisa dimainin untuk sekeluarga. Cukup mama, papa, adik, kakak, minimal 4 orang aja udah bisa main games ini. Dan gamesnya ini cuma perlu equipment yang sangat simple. Dan Coach yakin semua pasti punya barangnya di rumah. Apa ya? Oke, tadaaa! Cuma bola warna-warni, bola plastik yang bisa dibeli dimana aja. Dan gimana cara main gamesnya? Gimana kita mau main games tapi tetep sehat dan tetep olahraga? Ikutin terus Coach Jessica, oke? Oke, jadi kalau mama, papa, adik, kakak udah lengkap. Nanti bisa duduk bersebelahan dengan posisi kayak gini. Ada papa, mama, adik, kakak. Kalau mungkin ada nenek, kakek, sepupu, om, tante. Itu bisa diajak semakin banyak semakin seru pastinya, oke? Dan cara mainnya gampang banget. Cukup taruh box bola ini di ujung sebelah sini. Lalu nanti yang paling ujung, Coach Jessica contohnya, Mau ambil satu bola dan taruh di ujung kaki. Nah, kita harus taruh bola ini dari orang sebelah-sebelah sampai ujungnya nanti, oke? Oke? Pastikan ya. Usahakan jangan sampai jatuh. Jadi harus bergerak benar-benar untuk menjaga supaya bolanya tidak jatuh. Wow! Kelantannya gampang ya. Tapi kalau dimainin sama anak, adik, kakak udah pasti gak mungkin segampang ini. Oke? Ini challenge banget. Terutama buat anak-anak yang usianya masih 5 tahun ke bawah. Untuk anak S-nya juga oke. Dan mama, papa juga pastinya bisa meningkatkan bonding antara anak dan orang tua. Oke. Dan satu lagi yang penting, games ini selain seluruh. Games ini bagus banget. Karena kita bisa stretching badan kita. Dan kita bisa untuk mengatur bolanya. Itu kita akan memposisikan diri kita sedemikian lupa. Dan menjaga untuk balance-nya itu sendiri. Jadi gak cuma fun, tapi juga tetap sehat. Oke. Jadi hari ini, gamesnya cukup itu aja dari Coach Jessica. Have fun with your family everyone. Bye!